Kerecohan nyaris terjadi saat eksekusi bangunan dengan seluas 3.190 meter persegi di Taman Sari, Jakarta. Saat jurusita rumah dihalangi oleh pemilik rumah dan warga. Pemilik rumah dan warga sekitar menghalangi eksekusi 30 unit rumah dan toko. Negosiasi berlangsung alot karena pemilik rumah bersikeras menolak eksekusi. Salah seorang pemilik bangunan yang terkena eksekusi mengaku pengosongan hari ini adalah ulah Mafia Tanah. Saat ini mereka Mafia Tanah bermain. Mereka mendapatkan surat lelang, membeli surat lelang di balai lelang kelas 2 yang gak jelas itu apa. Balai lelang non-eksekusi. Saat ini warga di mob didatengin. Kita ya, eksekusi paksa. Ini adalah maling-maling Mafia Tanah yang merusak aset warga. Tanah ini sebelumnya milik Gunarto Kertajaya. Namun kini beralih ke pemilikan berdasarkan risalah lelang yang dibenangkan oleh Depak Ruko Cugani. Pembeli lelang atas nama Depak Ruko Cugani, Dilip Ruko Cugami, dan Marisa Angrianto. Mereka sebagai pembeli lelang. Pusat ini yang menguasai luas tanah 3.190 meter persegi berdasarkan risalah lelang nomor RL 003-PL2 Romawi.32-2015 tanggal 27 Maret 2015. Meski mendapatkan penolakan, namun jurusita tetap melakukan eksekusi di bangunan yang telah ditinggalkan pemilik. Dari Jakarta, Mirtahul Ghani Ainus melaporkan.